Nah untuk persenannya ini ada di 80% kita akan turunkan dulu Di 10% cahayanya seperti ini Nah teman-teman saya sedang menggunakan lampu godog di intensitas cahaya 10% Halo teman-teman hari ini kita akan bandingkan lampu sintak dan lampu godog Dari intensitas cahaya yang berbeda tetapi dengan pengaturan yang sama Menggunakan Sony A6400 dengan Kelvin di 4100 Kelvin Dan untuk starter speed di 125 Bukaan lensa f1.4 dan untuk ISO di 100 Kita akan bandingkan intensitas cahayanya di dalam ruangan Tanpa reflektor hasilnya seperti ini Dan untuk lensanya menggunakan lensa kit lensa bawaan Sony A6400 Oke teman-teman kita akan lihat lampu dari sintak ini Ini akan saya nyalakan tanpa menggunakan reflektor Nah untuk persenannya ini ada di 80% kita akan turunkan dulu Kita akan turunkan dulu di 10% Oke di 10% cahayanya seperti ini Ya kita simpan dulu 10% cahaya seperti ini Dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5 Nah teman-teman saya sedang menggunakan lampu godog di intensitas cahaya 10% Ya seperti ini hasil cahayanya Nah sekarang 20% Nah untuk 20% ada di intensitas cahaya seperti ini Ini hasilnya kalau menggunakan lampu godog di 20% tanpa reflektor teman-teman Hasil dari cahayanya tanpa reflektor seperti ini Inilah cahaya paling tinggi Yang digunakan oleh lampu sintak 60W Nah inilah hasilnya jika menggunakan reflektor di 10% Di 100% hasil gambarnya seperti ini teman-teman Tapi nanti kalau dibandingkan dengan godog berhubung godog itu lampu Reflektornya lebih besar dan lebih lebar otomatis Si cahaya pun lebih lebar ya Untuk selanjutnya kita akan bahas kelengkapan dari masing-masing lampu Yang pertama lampu sintak Di dalam paket penjualan lampu sintak itu sudah diberikan beberapa ya Yang pertama lampu kit Lampu kitnya itu terbilang cukup ringan dan kecil Dan yang kedua penutup Penutup dari lampu Dari lampu kit itu ya Yang ketiga mendapatkan reflektor Dan yang keempat mendapatkan kabel Untuk menyambungkan alur listrik ke lampu sintak Dan untuk yang selanjutnya itu mendapatkan remote ya Jadi sudah include dengan remote-nya Beserta dengan baterainya Nah kalau di godog itu sama ya Kita sudah mendapatkan lampu kit Reflektor dan tutup ya Tutup lampu Terus kabel sepanjang 5 meter kalau nggak salah Tapi sayangnya di godog ini Tidak dengan remote Atau tidak include dengan remote Remote-nya dijual secara terpisah Oke teman-teman inilah hasil dari lampu sintak Dari softbox Dengan kemuka dan dengan jarak yang Tiga jengkal kalau nggak salah ya Nah ya Tiga jengkal Hasil kualitas gambarnya seperti ini Ini menggunakan softbox dari mereknya godog Yang dimana ukurannya 35 cm ke 1,5 cm Kalau nggak salah 150 cm atau berapa Yang jelas ini persegi panjang bentuk softboxnya Dan hasil kualitas gambarnya seperti ini Kalau di intensitas cahaya di 50% dari merek lampu sintak Dan untuk dari bobot Lebih berat yang namanya godog Godog ini terbilang cukup lebih gede ketimbang sintak Kalau misalkan kita mempunyai lampu dengan bobot yang sangat ringan Itu mempunyai nilai plus Contohnya seperti ini Ini stand lighting yang kecil Yang kecil seperti ini Kita tidak akan cemas kalau misalkan ditempel lampunya sintak Karena ukurannya yang sangat ringan Atau bobot yang sangat ringan Kita tidak memungkirkan Wah ini takut jatuh Atau takut kecekluk kesini ya Beda halnya kalau misalkan Menggunakan lighting Punyanya godog Dan untuk godog sendiri Ya bobotnya lumayan cukup berat ya Kalau dibandingkan dengan lampu sintak Dan itu harus menggunakan light stand yang Lumayan cukup proper itu Karena kalau misalkan menggunakan light stand ini Bisa aja berdiri Tapi kalau misalkan kedupak aja ya Kedupak itu ketendang Ya kok kemungkinan besar itu akan jatuh Akan oleng Karena ya berat lampunya Tapi di sisi sintak ini mempunyai kelebihan Yang dimana ini bisa dipasang Lama baterai NPV Yang bisa dibawa kesana kesini Tanpa harus dicolok Dan tanpa harus bergantung kepada Alus ristik yang ada di rumah Jadi bisa menggunakan Lama baterai NPV Yang bisa diteng-teng kemana-mana ya Apalagi kalau kita ada syuting di hutan Lampu ini sangat bisa diandalkan Ketimang lampu godog Ya bisa diandalkan Tapi harus bawa diesel ya Dan bawa dieselnya itu oleh siapa Ya oleh mungkin warga setempat ya Karena kalau untuk kita-kita Bawa diesel ke hutan Itu akan muntah teman-teman ya Dan untuk dibawa kemana-mana Di teng-teng kemana-mana Lampu sintak ini ya lebih Iri tempat gitu ya Kalau misalkan kita menggunakan tas rangsel Ya mungkin hasil dari Pembawaan tas rangsel itu sendiri ya Lebih efektifnya menggunakan lampu sintak Ketimbang kita bawa lampu godog itu Seperti bawa Apa ya Gede banget gitu lampu godog Dibandingkan dengan lampu sintak Lampu sintak ini lebih kecil ya dominannya Cuman itu ajalah mungkin nilai plusnya Tapi untuk pencahayaan Ya ini adalah salah satu faktor Yang kita butuhkan ya Kenapa kita beli lighting Ya bukan karena ringannya Bukan karena Apanya itu mas Suatu nilai plus aja Dan yang terakhir teman-teman Inilah kelebihan dari lampu sintak Dibandingkan dengan lampu godog Di lampu godog Warnanya cuma warna putih doang Tapi di lampu sintak itu ada beberapa warna-warni ya Bukan warna-warni ya Ada beberapa efek ya Yang dimana efeknya itu ada warm Ada yang biasa saja Yang putih itu aja Tapi untuk pilihan efeknya Sangat banyak ya Ada beberapa efek 8 efek kalau nggak salah ya Dan itu menjadi poin plus Untuk kita bikin shooting video ya Untuk adegan seperti hujan Adegan melamun di bawah senja Dan itu bisa diandalkan Warnanya ada warna warmnya Tapi kalau di godog Tidak ada warna warm sama sekali Warnanya ya pelet aja putih Nah itulah seperti itulah Kelebihan dari lampu sintak Yang pertama Bobotnya ringan Yang kedua Bisa menggunakan lampu Atau baterai NVV Tanpa harus bergantung Kepada listrik Yang ada di rumah Kalaupun dibawa ke hutan Kita bisa membawanya Lampu NVV Sebagai daya listrik Untuk membantu lampu ini nyala Nah oke selanjutnya Selain dari bobotnya ringan Terus untuk NVV Dia juga sudah mempunyai efek Beberapa efek Yang tentunya fitur efek ini Hampir sama dengan lampu-lampu inback lainnya Itu hampir sama teman-teman Si efek-efeknya Dan selain efek dari itu juga Ya mungkin kalau dibawa kemana-mana Ini tidak menghabiskan tempat Dan untuk harga Nah untuk harga ini cukup menarik ya Ini adalah kesukaan warga Indonesia Yang dimana dari Sabang sampai Merauke Harga murah Kualitas oke banget Nah itulah yang dibutuhkan oleh netizen di Indonesia ya Ini adalah salah satu lampu COB yang ada efeknya Terus NVV Yang ini terbilang paling murah lah Dari semua Karena periode produk yang lain Seperti Edgemont Ataupun GPM Harganya lumayan cukup mahal lah Tapi untuk garansi nih Untuk garansi Mungkin kalau Godok sendiri Jangan dipertanyakan Karena ini adalah brand yang sangat besar Dan sudah menguasai ya sebelumnya Sebelum ada sitak Dan yang in bag Dan yang lainnya Jadi kalau untuk sitak ini Belum ada garansi resmenya Dimana Saya juga tidak tahu Tapi buat teman-teman mungkin yang Berpikirnya ya Ya udah Oke kalau misalkan ini rukses Ya udahlah Kita buat harga duit 700 ribu Nah kalau berpikirnya ke arah sana Sama seperti apa yang saya pikirkan Mungkin di harga 700 ribu Saya mendapatkan Lampu yang portable Kecil Dan Untuk Apa ya Kita menghadapi satu job Sudah keganti gitu Satu job bukan keganti lagi Malahan kita ya lumayan lah Bisa kita jual lagi nih Lampu gitu Kalau berpikirnya seperti itu Ya tidak salahnya kalian beli Lampu Sinta Karena Harganya murah Bonusnya banyak Terus bobotnya ringan Dan untuk ukurannya juga kecil Dan untuk masalah Warna Itu tidak terjadi flicker Yang penting dan paling utama adalah Tidak terjadi flicker Oke Tapi kalau buat teman-teman nih Yang misalkan Gimana ini spare partnya Kalau rusak gimana nih Kalau misalkan Berapa tahun ke depan Kalau rusak gimana ini Mending jangan beli ya Karena Ya kalian Kalau misalkan beli alat Masih mental mendang Mending ya Mending jangan punya alat aja lah Atau beli alat Simpen di lemari Jangan dipakai Dan itu pasti awet Teman-teman Boleh bandingkan Di sebelah saya Ada Sintag Dan disini Saya menggunakan Godok Hasilnya seperti apa Teman-teman bisa menyaksikannya Dan bisa menilainya sendiri Dari lampu itu sendiri ya Mana yang teman-teman butuhkan Untuk keperluan Membuat video Apakah untuk keperluan konten Untuk keperluan video iklan Atau untuk profil Dan yang lainnya Kalau misalkan buat Untuk asik-asik aja Kalian gak perlu beli Yang mahal-mahal Beli in bag cukup ya Tinggalkan lampu ini Kalau buat untuk asik-asik aja Nah mungkin Seperti itulah teman-teman Perbandingan Yang tadi saya bandingkan Lampu Sintag Dengan lampu Godok Intensitas cahayanya Di beberapa persen Teman-teman bisa nilai sendiri Saya tutup konten ini Mohon maaf Bila ada salah kata Saya gini nugerah Pamit unur Jangan lupa bersyukur Saat kita berhitiang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh